untuk proyek kali ini, ini sebelumnya saya akan bercerita ini adalah sebuah power yang dipesan oleh teman kita dari Jember jadi saya pilihkan sebuah power yang saya kira ini akan cocok jadi saya memilihkan UJD, power UJD full brick LM311 seperti ini yang mana ini adalah power yang kedua sedangkan power yang satunya yang sudah terkirim di Desember kemarin dan sudah dipakai dan Alhamdulillah untuk responnya media senang karena powernya bisa bekerja dengan baik dan bisa mampu untuk mengebuk speaker yang dia miliki seperti itu sehingga ini untuk pesan yang kedua ini sudah selesai dan Alhamdulillah ini sudah rampung jadi ini sekalian akan saya buatkan tutorial saja yang mungkin berminat untuk merakit power ini dengan hasil suara yang saya kira bagus karena power ini cukup lincah menurut saya untuk hasil suara rendah rendah dan juga suara kick drum atau sub low nya dia juga bagus ini memang disetting untuk 130V menggunakan 8 MOSFET dan ini untuk MOSFETnya saya menggunakan MOSFET sejuta umat yaitu IRP 4242 dan penggunaan MOSFET yang banyak seperti ini dimana per side nya dia menggunakan 2 MOSFET untuk side kanan dan side kiri itu hit dan low nya saya masing-masing menggunakan 2 MOSFET yang diparalel nah disitulah memang seringkali ditemukan sebuah kendara-kendara pada saat pen-settingannya oleh karena itu ini sudah rampung sudah jadi sekarang kita akan review saja apa saja yang saya ubah disini untuk PSU untuk 130V yang pertama untuk Ersun disini ini adalah Ersun untuk 12V yang sebelah luar kemudian yang sebelah dalam ini dia untuk yang 5V oh iya yang luar ini 5V yang dalam 12V sama seperti yang disebelah yang sebelah kanan ini sama-sama menggunakan 3K3 diparalel 3 kali jadi totalnya itu setelah diparalel itu sekitar 11 kg karena memang ini untuk disupply pada 130V kemudian untuk fuse nya ini hati-hati teman-teman ya kalau menggunakan fuse untuk tegangan tinggi sebagainya kalau menggunakan SMPS pastikan SMPS nya itu pakem dan ini sudah saya jamper seperti ini fungsi fuse sendiri itu sebagai pengaman sebagai pengaman jika terjadi short circuit jika lu menggunakan trafo karena kalau menggunakan trafo terus ada mosfet yang terbakar disini short otomatis kalau fuse nya tidak putus otomatis jalur ini yang akan dimakan berarti jalur yang akan menjadi beban dia akan terbakar karena ini menggunakan SMPS jika terjadi short pastinya SMPS akan akan protect OCP jadi saya jamper saja seperti ini saya jamper karena jika menggunakan fuse tetapi fuse nya nanti itu di gas power nya ini kita geber kemudian dia putus itu juga berbahaya teman-teman tiba-tiba menggunakan fuse yang mungkin ampere nya kecil saat digeber pas dia putus salah satu itu juga berbahaya jadi cermatlah untuk perhitungan pada penggunaan fuse yang kedua untuk LPF nya ini ini saya menggunakan core 54,7 FS 1840 60 ya 1840 60 dengan induktansi ini teman-teman karena untuk saran saya saja teman-teman cukup main di 220 kHz sampai 240 lah seperti itu jadi saya kunci ini sekitar 43 UH ini dengan jubah litan ya dan saya tidak pernah menghitungnya seperti ini kemudian untuk depannya yang paling final karena kunci keberhasilan dari merakit power dengan banyak mosfet seperti ini utamanya yang menggunakan heat voltage itu pastinya ada pada dead time dead time nya itu dia menggunakan resistor di sini dimana ring ring nya itu biasanya antara 3K9 sampai 4K2 dan ini sudah saya coba bolak-balik kemarin mulai dari 3K9 sampai 4K2 dan mendapatkan menurut saya itu paling pasnya di 4 kg untuk yang ini jadi ini saya menggunakan 4 kg bisa kita lihat di sini dia resistor nya itu di double ya ini ada 3 resistor yang di paralel yang pertama itu apa namanya di R berapa ini ya R67 sama R68 jadi R67 sama R68 ini yang paling bawah ini 47 kg kemudian di paralel 4K7 ya 4K7 kemudian di bagian bawahnya ini saya pasangi juga di paralel 100 kg jadi masing-masing itu ada 3 resistor 47K 4K7 dan 100 kg itu hasilnya pas di 4 kg kemarin saya coba di 4K2 itu bawaannya itu dia mosfetnya cepat panas ya saat di load di beban 8 ohm dia cepat panas dan hasil outputnya pun saya kira lebih bagus yang 4 kg ini mungkin antara 3K9 dengan 4 kg itu mungkin sudah cukup jadi teman-teman bisa di setting di situ kemudian jika teman-teman mendapati biasanya saat sudah bunyi kemudian saat di load dia protector karena ada DCU tiba-tiba tinggi meskipun pada saat idle dia 0 tapi saat di load setelah mungkin dapat 10 ampere atau 14 ampere dia protect biasanya itu karena adanya feedback yang kurang pas disini resistor feedbacknya ini bisa kita lihat ya R30 sama R71 jadi kita lihat disini teman-teman ini adalah air feedbacknya disini teman-teman ya nah ini dengan ini jadi ini saya menggunakan 39 kg kemudian untuk setting speednya teman-teman bisa merubah ini kapasitor 2 ini untuk bawaannya ini dia 470 ini jika dipasang 470 sesuai dengan bawaan di data PCB ini rata-rata menghasilkan sekitar 250 kHz untuk resistornya ini dia 680 jadi untuk merubah speednya teman-teman bisa mainkan kedua kapasitor ini tidak tidak perlu merubah nilai resistornya ini ini juga air speednya yang 680 ini ini sama ini ya jadi ini untuk speed sesuai bawaan 470 dan R680 ohm saya hanya saya menaikkan sedikit pada air feedbacknya masing-masing awalnya 33 saya ganti 3K9 karena kalau 33 itu saya kira agak loyo kemarin saya coba agak loyo tapi saat dinaikkan terlalu tinggi malahan dia DCU nya memicu ada DCU yang tinggi saat dilute nah jadi ini sudah saya kira konfigurasi yang sudah pas terus apalagi teman-teman saya kira tidak ada oh ya jika teman-teman juga ini mendapati saat kita load kemudian OCP nya dia itu menyala terlebih dahulu kemudian diikuti dengan protect itu namanya apa namanya terjadi apa namanya sudown sudown pada ICIR jadi saya kira teman-teman bisa untuk menaikkan kemampuan kemampuan OCP nya agar tidak mudah protect atau memicu protect teman-teman bisa ganti ini ya ini aslinya di PCB 2K2 kita ganti 3K3 jadi pastinya ini adalah resitor R79 nah R79 awalnya 2K2 saat dilute 16A dia sudah mulai menyala kemudian dia memicu protect artinya sudown pada kedua IC nya setelah diganti 3K3 dia aman nah seperti itu untuk resistor ini teman-teman bagian komparatornya ini dia bawaannya 12K ini saya pasangnya 15K untuk resistor startupnya saya menggunakan 47K untuk yang lain-lain ini tidak ada untuk air gate nya ini menggunakan 22 Ohm kemudian RGS nya kita gunakan 10K yang setengah Watt jadi untuk air gate dan RGS nya saya menggunakan setengah Watt untuk air gate sebelum totempol ini menggunakan 33 Ohm dengan mosfet 4242 8 biji nah sekarang kita akan tes saja langsung ya teman-teman dia 130 volt teman-teman saya lihat ini 130 volt 130 volt sekarang kita akan langsung saja mungkin kita pasang hexing nya dulu kemudian kita akan coba nanti termasuk uji root seperti itu nah sekarang ini sudah kita pasang pada hexing nya nah untuk detail mungkin test point test point nya saat merakit teman-teman bisa kunjungi channel youtube nya Mas Wahyu Eko disana sudah dijelaskan dengan lekap jadi untuk link videonya mungkin nanti saya cantumkan di deskripsi silahkan di kunjungi channel nya Mas Wahyu Eko nah kita coba nyalakan seperti ini nah 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 jadi sekarang kita load saja di delapan ohm kita lihat untuk ampermeter dan voltase output dan ini juga untuk LN nya kita putar di delapan ohm seperti itu ini jika kita paksa teman-teman jika kita paksa beberapa kali load seperti ini istrinya listrik ini akan trip pasti akan trip coba sebentar kita coba lagi nah ini kita limit ya karena kita limit coba kita naikkan limitnya untuk suhu humus untuk suhu pendinginnya masih amat saya kira seperti itu wah mati 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 untuk seleskopnya ini menggunakan listrik rumah sebelah nah sedangkan jika kita ukur drop SMPs nya ya kita ukur drop SMPs nya maka bisa kita lihat disini dia drop di drop 10 volt ya drop 10 volt ini karena memang plastik file layer nya pun dia apa namanya dia drop dari 215 volt ke drop ke ini ke 150 volt jadi wajar saja jika SMPs nya pun dia mengalami penurunan seperti itu oke mungkin itu saja untuk video kali ini review perakitan UCD fullbrick LM311 dengan power supply nya 130 volt semoga ini bisa menjadi referensi dan bisa berguna untuk teman-teman yang mungkin ingin merakit powering oke terima kasih untuk waktunya sudah menonton dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya sampai jumpa selamat menonton!